Intro Halo selamat datang di segmen kabar bisnis Seperti biasa nih aku sama dede Itu di segmen ini coba apa ya Membahasa hal yang unik dari bisnis Membahasa hal yang unik dari bisnis Baik itu video maupun foto kayak gitu ya Yang bisa jadi inspirasi buat temen-temen Baik itu si benda yang dijual Cara berjualnya atau orang yang menjualnya Atau orang yang menjualnya Dan kita udah rangkum beberapa Ada dua video sih sebenarnya Kita akan membahas tentang makanan murah Versus makanan yang paling mahal Wah ini apakah Yang lagi viral Oh ya yang lagi viral Seperti apa Langsung aja deh kita bahas ya Oke kamu udah pernah denger kan Kalau misalnya sekarang tuh makan ayam itu Dimana-mana pake apa namanya Pake geprek lah pake pedes lah Kayak gitu kan ya Nah ini ada yang unik nih di daerah Medan Mungkin ya ini ya Harga ayamnya itu sangat mahal Dan pembeli komplain Karena tidak logis Harganya Coba kita lihat videonya seperti apa Nah ini nih Gue udah dapet videonya Kita lihat Ini bukan hotel kata ya Hati-hati makan disini Hati-hati makan disini Makan ayam bukan makan humas Jangan nyampe diperas Hati-hati makan disini tuh aja Bukan nyampe sama-sama pengunjungkan Bukan nyampe diperas Bukan nyampe mas Makan ayam Bukan makan humas Hati-hati makan disini Ini ngeri banget ini Makan ayam Bukan makan mas Bukan makan mas Dan harganya katanya 800 ribu tagihannya Seberapa Memang seberapa Banyak sih sampai bisa 800 ribu kayak gitu ya Atau mungkin memang Cuman pesen satu Tapi harga 800 ribu mahal Itu gak masuk akal ya Tapi kalau misalnya pesen banyak Harga 800 ribu ya Bisa kita pernimbangan lah ya Ya di Kayak brand-brand di MacD Ataupun di KFC kan Itu satu porsi Bisa 25 ribu ya 25 ribu sampai 30-an sih 30-an Rata-rata 30 ribuan sih Nah ini itu satu porsi ya Kalau ini satu porsi kayak gitu 800 ribu Terlaluan Terlaluan Bener Terlaluan Tapi kita jangan negative thinking dulu nih Nah ini ada sebuah Klarifikasi Video Salah satu media Televisi Yang Coba Meluangancarai Si penjualnya Oh ditanyain ya Jadi si Media televisi ini Pengen menyampaikan Apa namanya Kebenaran tentang Harga Ayam 800 ribu itu Oke Kita lihat Itu dia aja ya Oke kita lihat Oke Kita mulai langsung dari Selamat sore Ibu Romondang Baik Ibu Romondang Apakah betul Harga ayam 2 ekor Di restoran Ibu 800 ribu Apakah memang harga tersebut wajar Di warung ibu Satu ekor memang 350 ribu Terima kasih ya Bu Sebelumnya Sebelum Natal dan tahun baru Harga ayam kita Satu ekor 300 Kan kalau Natal dan tahun baru Harga barang kan naik Jadi kami naikkan Harganya 50 ribu Baik Memang biasa menjual Per ekor Atau per potong Ibu Ada yang Kalau Ada yang minta Kita minta Satu ekor Kita kasih Ada yang minta Per potong Terserah Yang pembeli Kalau potongan Berapa Harganya Kalau satu potong Kalau hari biasa 25 Satu potong Harga biasa 25 ribu Ya Dalam satu ekor Ada berapa potong Ayam yang bisa didapat 12 potong 12 potong Dan itu harga Yang wajar Ibu biasa jual Ya Boleh diinformasikan Ibu Ayamnya ini Jenis apa Ini ayam kampung Ya Bu Dan memang Harga pasaran Di tempat Anda 350 ribu Di luar Rumah makan Mamak saya 300 ribu Sebelum Natal dan Tuan Baru Iya Iya Bisa dipahami Bisa dipahami Oke Gimana Nt mau berkomentar apa Jadi gini Jadi gini Kalau dihitung Jadi kan tadi Harganya 800 ribu Untuk Dua ekor Ayam Mungkin 340 ribu Satu ekor Berarti Dua 700 ribu Berarti Yang 100 ribunya Mungkin Nasi Dan minumannya Ya Jadi Itu Itu Berarti Itu 700 ribu Untuk Dua ekor Ayam Untuk Dua ekor Ayam Nah Kalau misalkan Satu Satu ekor Ayam Itu Tadi Bisa jadi 12 potong 12 potong Yang satu potong Yaitu Harganya 25 ribu Misalnya kita Hitung ya Kita hitung Berarti 25 ribu Dikali 12 Dikali 12 300 ribu Dan dia Bener Menaikan 50 ribu Iya Oh Iya Sebenarnya Berarti Apa nih ya Bisa dipahami Sebetulnya Dan yang datang Itu ada Sepuluh orang Berarti Satu orang Itu Makan Dua potong Makan Dua potong Ayam Ya Berarti Ya Wajar Sih lah Apalagi Kalau misalnya Di pinggir Jalan Yang notabene Ya Banyak Mobil-mobil Yang berhenti Di Restoran Seperti itu Atau tempat makan Seperti itu Iya Jadi ya Kalau secara Hitungan Itu wajar Itu wajar Mungkin Enggak wajar Enggak ngerasa Wajar itu Karena Tiba-tiba Ditagih Cuma makan Ayam Itu 800 ribu Gitu Kayak gitu Sih Kayak jadi Kok macam Ayam Dua ekor Cuma dua ekor 800 ribu Tapi ketika Dibedak Perpotongnya Memang Logis Coba kalau misalnya Dihitungnya perpotong mungkin ya Iya Kalau belinya perpotong mungkin ya Cuma habis 400 ribu Iya Kalau misalnya belinya satu Tapi belinya dua Nah itu Itu tadi Itu tadi Belinya Kalau misalkan Dia perorang itu Belinya perpotong ya Satu orang Satu potong Bisa 400 ribu lah Iya Bisa 400 ribu lah Sudah sama nasi Sama Apa Minuman Kayak gitu ya Mungkin karena ini Oh ayamnya banyak banget Yaudah Ini bagi dua Satu orang berdua Gitu Karena jadinya Ya Kekenyangan Gak tahu itu kenapa Ya Iya Kalau enggak diklarifikasi Memang Viral sih Viral sih Tadi Kalau dari lihat video yang awal ya Kaget juga Kita Iya Itu Bener Kalau bisa diklarifikasi Mungkin bisa jadi Viral Tapi kalau misalnya Gue berbicara konspirasi Ini konspirasi Ya Mungkin Yang datang Ke rumah makan tersebut Adalah Orang bayaran Bisa jadi Dinapekan Atau misalnya Sedaranya Gitu Padahal waktu itu Tadi lihat ya Di video yang sebelumnya Itu Yang makan banyak ya Iya Makan banyak Jadi Pas pada soal Momen datang Orang banyak makan Dia datang Makan Abis Langsung marah-marah Jadi pusat perhatian Dan banyak orang yang merekam Jadilah viral Seperti itu Karena kan Yang seperti ini Bukan hanya Satu atau dua kali terjadi Ya Ingat gak Kita pernah bikin video Rujak cingur Oh iya Rujak cingur juga kan Itu Seporsinya itu Rujak cingur Rujak cingur Rujak cingur Rujak cingur Rujak cingur Rujak cingur Ya itu ya mungkin Yang gak tau lah Itu kalau misalnya kita berbicara konspirasi Mungkin sebisa ditiru Tapi kalau saya sih Jangan lah Yang normal-normal aja Yang viral itu ya Orang yang viralin Orang yang merekamnya itu Jadi si pedagangnya Biasa-biasa aja Dan bahkan pada saat Tadi penjawab Lucu ya Jadi kayak gitu Nah begitu ibu Pacak juga nih penjualnya Oke Itu yang pertama Udah clear ya Jadi Itu adalah Apa namanya Penjual makanan yang Harganya mahal ya Iya Ini gue punya satu lagi video Tentang Masih penjual makanan juga Cuman Apa namanya Ini harganya murah Murah Kamu seneng kan sama mie ayam Nah Ini ada mie ayam Kalau mie ayam harganya berapa sih Disini di kerawang Rata-rata Itu kalau yang Kayak yang Dorongnya itu 10-12 ribu Atau sampai Di 15 ribu Iya 15 ribu 10-15 ribu lah Harganya seperti itu Oke Kita lihat Ini videonya Mie ayam harga murah Berapa harganya Kita lihat Warung Warung mie ayam sederhana yang berada di desa grasa kecamatan gundang seragen Jawa Tengah mendadak viral di media sosial Tiap harinya netizen yang penasaran berbondong-bondong datang ke warung ini Warung ini Warung ini mendadak viral karena menyajikan mie ayam dengan harga super murah yakni hanya 2 ribu biasa saja Tapi jangan salah ya ukuran mangkoknya lebih kecil dari biasanya Hihihi Meski demikian sensasi rasa yang disajikan tak kalah dengan warung mie ayam lainnya Karena nggak kalah lah sama yang hanya 8 ribu an Cuma force nya kecil karena memang pemilik usaha mie ayam 2000 ini pengennya dari anak kecil itu bisa menikmati Jadi 2000 dikasih satu force nya Ini memang pengen penasaran atau gimana? Penasaran karena mie ayam 2000 gitu Penasaran kan kemarin banyak yang upload di instagram, facebook Rame Jadinya penasaran pengen kesini Ini baru pertama atau gimana? Baru pertama kali pengen nyoba Ini pesennya gimana kemarin? Pesen dulu atau langsung beli di tempat? Pesen dulu lewat whatsapp online Kenapa soalnya mbak? Kan biar cepet itu pesen sumlahnya berapa ke sini nanti tinggal ngambil Sejak awal Desember 2018 warung mie ayam ini mampu menjual hingga 200 porsi tiap harinya Bahkan warung ini bersedia mengantar pesanan mie ayam di tempat yang jauh meski yang dipesan hanya sedikit Kalo harga 8000-7000 itu kan bisa biasa pak Yang pertama saya pengennya yang belum ada gitu lho pak Terus kalo yang 2000 kan bisa kalangan rendah seperti saya Sama mie ayam juga Gak harus orang kaya kan sama mie ayam Ini unik banget ya Tadi kan bilang ya Yang bisa makan mie ayam itu bukan kalangan menengah ke atas aja Menengah ke bawah dan anak-anak pun harusnya bisa makan mie ayam Jadi anak-anak pun gak harus ibunya yang membelikan Dia punya strategi menurunkan harga untuk menjangkau pasar yang lebih luas Dan sebenernya tadi dia gak muluk-muluk target pasarnya itu yang ya tadi Orang yang cara ekonominya gak banyak Dan apa namanya Terus ada targetnya juga anak-anak gitu Terus iya ditambah ini unik banget gitu Unik banget Eh apa ya Lucu gitu Tadi mangkuknya juga kan warna-warni Terus kecil Warni kecil gitu kan ya Ya cocok banget buat target pasarnya yang anak-anak yang Pasti ya uang jajan cukup lah Terus kenyang juga kan ya Buat porsi anak-anak gitu ya Porsi anak-anak kenyang juga gitu kan ya Terus orang-orang yang kaya misalkan upang hasilannya gak gede Yang mikir-mikir nih deh Mau beli biayam harganya 10.000 misalkan Bisa dua kali makan Misalkan kalau di daerah Jawa ya Seperti itu Tapi Yaitu Bisa kalian tiru nih buat website Kalian bisa Menurunkan harga Seminimal mungkin Dengan porsi ya Disesuaikan lah berarti ya Untuk feedbacknya apa Untuk menjangkau Customer yang lebih luas lagi Yang tadinya mie ayam hanya bisa dinikmati oleh Menengah ke atas Tadi kan yang bilang dia kan gitu ya Mungkin ini daerahnya Hanya menengah ke atas Yang bisa menikmati mie ayam Yang dari harga 10.000-14.000 kan tadi ya Sekarang Jadi bisa SD sampai Kelas menengah ke atas Bisa juga gitu kan ya Dan bikin orang yang sebenernya mampu Tapi dia penasaran juga ya Penasaran juga gitu Jadi penasaran Ini ayam apaan sih gitu kok 2.000 gitu Ternyata wajar gitu Dan orang tuh tidak kecewa pas datang ke situ Harga 2.000 tapi Ya wajar lah dengan Apa namanya Mampu yang kecil Dan Rasa yang enak Jadi kualitas rasa tidak diturunkan Nah itu Tapi rasanya tetap enak gitu Rasanya tetap enak Meskipun porsinya kecil Tapi rasanya tetap enak Dan Dia gak mengecewakan Ya kalau kurang tinggal pesen lagi ya Iya Nah mana akibatnya jadi 2 porsi 4.000 Kalau misalnya mau jadi 8.000 Ya dapet 4 porsi Ya gak Tau gitu Mantep-mantep ini strateginya Mantep nih Dia cuma tadi Abis 50 porsi itu Udah seneng Udah seneng banget Tapi ternyata Tapi setelah Viral Dia bisa habis sehari itu 200 200 porsi Mantep banget sih Mantep banget sih Oke Nah itu jadi bisa kita Ambil kesimpulannya Yang pertama kita Bisa viral dengan harga yang sangat mahal Tapi tidak logis Iya Atau harga yang murah Tapi logis Tapi sebenernya pada yang harga yang mahal Tadi juga ketika dibedah Ya logis juga sih Logis juga sih Logis juga Ditambah itu kan tadi ayamnya ayam kampung Iya Nah Jadi itu ya Apa kan Kalau hari ini Berarti video kita lebih Ke strategi pemasaran gitu ya Betul Pemasaran dengan cara Costnya Costnya itu Ya Yang pertama itu Kayaknya nggak sengaja Sebenarnya nggak sengaja Dan kalau yang kedua Dia memang strateginya itu Memang Sudah dipikirkan matang Di planning Di planning Target pasarnya siapa Harganya segitu Porsinya segitu Jadi jelas ya Target pasarnya siapa Harganya segitu Dan di planning secara matang Dan tanpa menurunkan kualitas Dari barang tersebut Dan Jadi viralnya itu ya memang Sang alami Sang alami Seperti itu ya Oke Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Di episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax